Halo semuanya, sesuai judulnya aku bakal ngebattle-in lip matte dari Jessica Iskandar dan Titi Kamal jadi aku udah beli 4 lip matte gitu yang satu dari Jedar 2 warna, 2 shade terus yang dari Titi Kamal juga 2 shade mau tau kayak gimana revie-nya? tonton terus videonya, jangan di-skip oke, yang pertama disini ada dari Jessica Iskandar udah di-dua warnanya kayak gini yang satu warnanya agak warna nude coklat gitu yang warnanya tuh disini pesona kayak gini liat kan gak? gini, disini jadi tulisannya lip matte Jedar nah sama yang warnanya Glora ini warnanya agak lebih ungu gitu ungunya ungu tua terus packagingnya juga sama disini ada tulisan lip matte Jedar kalau dari packaging sih kayaknya lucu aja gitu ya beda dari yang lain kita langsung aja ke shade Sona yang warnanya lebih nude atau lebih coklat dari yang Glora kayak gini kayak gini shade-nya gini, kita langsung aja coba di dia teksturnya creamy terus dia gak terlalu cepet kering sih cuman gini ya tuh kalian bisa liat gak sih ini kayak masih basah gitu padahal udah dari tadi jadi gak keringi tapi gak cair juga terus keringnya agak lama tapi gak lengket gitu gak lengket sama sekali terus terus kita liat dia transfer apa enggaknya udah ya udah transfer which is ini bagus berarti keringnya gak terlalu cepet tapi ini smooth proof berarti ya ini Sona terus yang warna Gloranya ini warnanya agak pekat oh iya terus aplikatornya ini enak banget sih jadi dia tuh apa ya gak keras gitu dia bakalan sama bibir tuh apa ya ngikutin bentuk bibir gitu ini warna yang Glora nah ungu-ungu pekat gitu liatkan gak liatkan ya terus aku mau coba wah warnanya pekat banget ya ini warnanya sih emang kayak bagusnya tuh kayak look-look party night gitu bagus sih bagus kan bagus sih aku suka warnanya bagus ketahanan juga sama terus kita cobain dia smooth berupa gak ada transfer sedikit transfer sedikit tuh dikit banget tapi ini bagus oke nah ini udah aku hapus yang lipstick tadi dari jedar terus kita sekarang cobain yang dari Bikamal ada dua warna ada dua warna disini yang satu warnanya nude itu yang classy brown kayak gini jadi disini ada tulisannya Kamalia by Titi Kamal jadi nama lipsticknya itu Kamalia lip matte-nya itu kayak gini terus yang satu lagi warnanya itu apa ya Fierce Red aku gak tau sih cara bacanya cuma tulisannya Fierce Red Fierce Red katanya atau Fierce Red aku gak tau lah pokoknya kayak gini warnanya lebih merah kenyala gitu sih merah-nyala bukan merah yang merah arti disini juga tulisannya juga Kamalia by Titi Kamal terus ini tuh 4,2 ml tapi kalau yang tadi lip jedar itu 3,5 ml nah aku beli yang ini tuh 120 ribu kalau gak salah satunya 120 ribu kalau yang ini 100 ribu dan isinya lebih banyak dari yang lip matte jedar oke kita langsung coba aja dulu yang yang merah dulu aja kali ya yang merah dulu teksturnya wow ini ini aku gak tau aku dapetnya yang zonk atau emang kayak gini gitu jadi jadi kayak banyak yang ngegumpal gitu jadi pas aku bawa gitu tuh banyak yang ngegumpal keliatan gak sih nih lihat gak sih itu ngegumpal atau aku emang dapetnya yang zonk wah ini sih ngegumpal ngegumpal sih tapi yaudahlah coba aja ini shadenya warnanya tuh cakep sih kita langsung coba aja yang warnanya fierce red wow aku gak pernah pake lipstick full kayak gini dan warnanya gila aku gak pernah pake lipstick full kayak gini apalagi warnanya itu loh aduh becereng banget tapi buat kalian yang suka banget sama warna-warna gejereng ini bagus sih pekat banget warnanya terus gimana ya kalo misalnya ke cocok gitu oh baju aku cocok-cocok ya ampun warnanya ini warnanya bagus sih terus cepet kering tapi sayangnya disini ngegumpal gitu di pas lagi mau dipakein di si spatula nya tuh spatula ya ampun semua ini bukan aku banget sih pake full lipstick gitu bibirnya berasa doer gitu tapi ini bagus banget warnanya ini pekat banget padahal aku gak pake beberapa layer aku cuma satu layer doang terus warnanya juga bagus kalo kalian yang suka banget sama warna red nyala gini bagus sih ini bagus cuman ini di aplikatornya itu kayak ngegumpal gitu sih pas aku ambil gitu atau aku dapetnya yang zone aku juga gak tau mungkin mudah-mudahan aku yang dapet yang zone gitu ya cuman nanti buat next pembeliannya kalian atau yang beli itu gak dapet yang kayak aku soalnya pas mau dipake dibuka aja sedikit diangkat aja aplikatornya itu banyak yang ngegumpal gitu lipsticknya jadi aku harus ada kayak minggir-mingirin lipstick-lipstiknya gitu kayak gini yang warnanya first red warnanya bagus sih sekarang kita tinggal cek dia smooth proof apa enggak oke smooth proof apa enggak oke transfer tapi sedikit banget dan ini gak ngerusak sama sekali lipstick yang ada di biraku tapi dia cuman transfer sedikit banget sih tapi gak lebih sedikit dari yang tadi lip matte jedar ya ini lebih keliatan gitu warnanya apa cuma gara-gara eh enggak sih iya iya oke udah ya bagus sih cuman ini doang zone-nya apa dia terlalu menggumpal gitu di aplikatornya next oke next kita coba yang warnanya passive brown jadi kayak nude-nude gitu sih aku liat langsung coba swatch ini juga agak ngegumpal sih tuh kan ini aku dapetnya dua ngegumpal gitu padahal beda warna apa emang gini gitu ini warnanya terus kalau nempel cantik nude banget nude lebih ke orange bukan brown sih kayaknya lebih ke orange gitu kita coba aja langsung dah oke 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 jadi gini warna classy brownnya fresh banget warnanya jadi kayak ideal tuh bukan ke coklat gitu kayak lebih ke orange ini sorry ya kalau miring aduh nah ini tuh kayaknya emm warnanya tuh ya bener sih lebih ke orange gitu liat 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 gak sih ini udah kayak kering gitu ini tuh warnanya bukan ke coklat sih lebih ke orange jadi gimana ya cakep sih warnanya pokoknya dari kamalia booty bagus-bagus sih warnanya dari kamalia booty ini terus kita cobain kalau ombre kayak gimana tadi kan ada warna eh tadi kan ada warna merah tuh nah ini kan kita udah pake yang nude kita cobain ke ombre woy bagus banget sih jadi keringnya tuh cepet banget si kamalia booty ini terus juga dia smooth truth yaudahlah ya sedikit terus dia juga gak bikin kering yang lip matte juga sih gak bikin kering terus tadi pas aku hapus untuk ganti-ganti warna apa lipstick aku gak perlu pake lip remover terus aku cuma pake tisu kering dan itu dia hapusnya gampang banget cuman kalo yang kamalia beauty agak susah sih tadi aku coba yang merah terus aku mau hapus karena aku pake yang brown ini tapi itu susahnya tuh karena dia pekat dan warnanya tuh kan emang sekali layer gitu dia nutupin banget gitu ya nutupin warna bibir asli gitu jadi pas dihapus juga harus pake yang atau lip remover sama atau gak baby oil gitu sih kalo yang lip matte gedar tadi aku pake tisu kering doang dia langsung bisa kehapus gitu cuman emm ya itu kalo yang kamalia beauty ini ada transfernya segitu sedikit sih kita coba ya ini udah hari ombre terus kita juga coba ke tangan dia ini kan buat saya yang tadi nih sekarang kita coba disini sama oke semuanya jadi segitu aja dulu videonya untuk kali ini pertarungan lip matte antara Siti Kamal sama Jessica Iskandar jadi kita ambil kesimpulan kalo misalnya lip matte gedar itu gak cepet kering tapi dia itu smooth proof dan juga kiss proof which is itu bagus cuman ya itu minusnya gak cepet kering tapi dia satu layer aja itu udah nutup banget warna bibir kamu terus kalo yang lip matte nya by Siti Kamal dia transfer sedikit transfer tapi dia gak akan ubah emm warna yang ada di bibir kamu gitu kalo misalnya udah transfer kayak kehabis gitu kan di lip di lip kamu tapi ternyata enggak kan jadi transfernya itu sedikit tapi yang warna di bibir kamu itu tetep ada dan emm keringnya cepet keringnya cepet terus satu layer juga itu mampu nutupin semua warna bibir kamu bahkan kayaknya yang hitam bibirnya juga bisa di cover sama bisa di cover sama satu layer dari lip matte ini Siti Kamal sama Jedar bisa sih aku harap sih yang lip matte oh iya minusnya yang Siti Kamal itu gak tau sih aku dapetnya yang zonk atau gimana gitu soalnya ngegumpal gitu di aplikatornya itu gumpalnya tuh bener-bener kayak yang udah kering gitu padahal aku baru beli terus kalau yang lip matte jedar gak sih lip matte jedar gak ada yang gumpal dan aplikatornya sama-sama bagus oke segitu aja video kali ini terima kasih buat kalian yang udah pada nonton tada selamat menikmati